Hai teman-teman semuanya assalamualaikum apa kabar semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Nah di video kali ini Monica ingin membuat boba kita cuma pakai dua bahan ikutin terus video lengkapnya ya Hai bahan yang digunakan adalah nah teman-teman bahannya hanya dua disini aku pakai tepung tapioca capa tani gunung kita pakai 10 sendok makan kemudian disini aku pakai satu saset nutrijel yang rasa coklat nah bahannya hanya dua ini ya cara membuat Nah oke teman-teman pertama siapkan wadah kayak gini masukkan sebanyak 10 sendok makan tepung tapioca nah takarannya untuk 10 sendok makan tepung tapioca itu dengan satu saset nutrijel yang rasa coklat ya Oke ini 10 sendok makan tepung tapioca kemudian kita masukkan satu saset nutrijel rasa coklat kita aduk-aduk dan kita ratakan nah oke teman-teman selanjutnya kita larutkan dengan 100 ml air panas nah untuk pemberian 100 ml air panasnya kita lakukan bertahap ya ini aku kasih sedikit demi sedikit kita masukkan lagi airnya sambil kita aduk kita ratakan dan upayakan adonannya sampai kalis ya teman-teman oke teman-teman lebih kurang kayak gini adonannya selanjutnya kita potong-potong ya untuk kita buat jadi adonan yang bulat-bulat oke ini aku bulat-bulat aku panjangin terlebih dahulu kayak gini selanjutnya kita potong-potong ya nah ini aku bulat-bulatin teman-teman ukurannya kecil aja kita bulat-bulat semuanya ya sampai satu bahan habis oke teman-teman lebih kurang kayak gini nah supaya tidak lengket satu sama lain disini aku menambahkan sebanyak 2 sendok makan tepung topiaka supaya tidak lengket oke ini dia teman-teman hasilnya nah selanjutnya teman-teman kita rebus ya nah ini aku rebus aku masukin sekitar 250 ml air ke dalam teflon oke ini dia teman-teman kita masukkan ya nah ini udah mendidih teman-teman ini sekitar 5 menit aja ini udah jadi boba oke ini aku tiriskan teman-teman ini benar-benar kenyal dan benar-benar enak nah ini dia teman-teman hasilnya nah selanjutnya teman-teman disini aku mau ada tambahan kita larutkan gula merah sedikit aja ya kita larutkan dengan 150 ml air masukkan gula merah secukupnya kita larutkan sambil kita aduk-aduk oke indah aku matikan kompornya selanjutnya kita masukkan boba-nya ya oke teman-teman oke teman-teman ini dia hasilnya ini dia hasilnya boba dua bahan simple ya ini benar-benar enak dan lembut super duper kenyal nah ini selanjutnya kita buat aja minumannya ya disini aku olesin sama gula merah tadi yang udah kita larutin kemudian kita tambahkan es batu secukupnya kemudian ini aku masukkan satu gelas susu kemudian kita tuangkan boba-nya hmmm kita cobain ya teman-teman hmmm ini benar-benar enak dan manis super duper kenyal semoga resep ini bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh